Hai berapa tuh jumpa lagi bersama saya Muhammad Syukur dalam channel YouTube saya channel yang senantiasa menyajikan informasi-informasi dunia dan jauh dari waks kali ini saya akan membahas pemikiran dari seorang tokoh yakni Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun dikenal sebagai sosiolog muslim yang jauh sebelum Kom sebenarnya sudah membahas mengenai kehidupan masyarakat meskipun Agus Kom dikenal sebagai bapak sosiologi namun jauh sebelumnya Ibnu Khaldun sebagai seorang ilmu Islam sudah mengetenahkan pandangan-pandangan beliau terhadap kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah burung pasir yang ada di jasirah Arab sana kali ini saya akan membahas sekilas terkait dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam melihat bagaimana timbul tenggelamnya sebuah spilisasi atau peradaban dalam teorinya atau teori ashabiyah dari Ibnu Khaldun dia menerangkan bagaimana sebuah peradaban mengalami timbul tenggelam atau khancur bagi Ibnu Khaldun ada sebuah proses yang dialami sebuah masyarakat dalam memunculkan sebuah peradaban dalam memajukan suatu peradaban dan dalam runtuhnya suatu peradaban ada lima tahapan yang dilalui bagaimana sebuah peradaban mengalami pasang surut dari mulai yang ditunggu sampai hancur dari kelima tahap ini Ibnu Khaldun melihat bahwa terjadi sebuah proses evolusi yang berjalan secara siklus yang berjalan secara berputar dari Khaldun melihat kehidupan ini tidak ubahnya seperti roda berputar maju mundurnya sebuah masyarakat itu ibaratnya seperti roda berputar hasil pencermatan Khaldun terhadap hidupan bangsa-bangsa Arab yang notabene hidup di wilayah-wilayah kurung pasir itu senantiasa melewati lima tahap dalam proses siklus peradaban dalam proses timbul tenggelamnya peradaban dalam masyarakat Arab sana tahap yang pertama adalah tahap sukses dan tahap konsolidasi tahap yang kedua adalah tahap pirani tahap yang ketiga adalah tahap sejata sedangkan tahap empat adalah tahap kepuasan hati tentraman dan kedamaian tahap kelima adalah tahap hidup boros dan berlebihan kelima tahap ini senantiasa mewarnai timbul tenggelamnya sebuah peradaban sebuah masyarakat itulah sebabnya maka teori Ibnu Khaldun bisa dikenal sebagai teori siklus dan ia melihat perubahan ini berjalan secara siklus ibarat seperti roda berputar saya akan membahas lima tahap bagaimana timbul tenggelamnya civilization menurut Ibnu Khaldun tahap yang pertama adalah tahap sukses atau tahap konsolidasi pada tahap ini dimana otoritas negara didukung oleh masyarakat atau ashabiyah berhasil menggulingkan kedaulatan dari dinasti yang berkuasa sebelumnya orang-orang yang selama ini dikuasai oleh pemerintahan yang ada itu menggalang kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang menguasai mereka ketika mereka berhasil melakukan itu menggalang konsolidasi dan berhasil merebut kekuasaan dari penguasa yang ada maka inilah kesuksesan yang mereka rai dan ketika mereka sukses mereka melakukan tahap konsolidasi inilah tahap awal kemunculan suatu peradaban dalam pandangan Ibnu Khaldun tahap yang kedua adalah tahap tirani ketika penguasaan sudah berhasil merebut kekuasaan dan melakukan konsolidasi maka ada kecenderungan dimana penguasa sudah mulai berbuat segendaknya pada tahap tirani ini dimana penguasa atau pemimpin negara senang mengumpulkan dan memperbanyak pengikutnya senang mengumpulkan orang-orang senang mengumpulkan harta semakin memperkuat kekuasaannya dengan memperbanyak pengikutnya penguasaan pada tahap tirani ini cenderung menutup pintu bagi mereka yang ingin turut serta dalam pemerintahnya dan yang direkrut di dalam pemerintahnya adalah orang-orang terdekatnya kerabat-kerabat mereka, orang-orang kepercayaan mereka dia menghalangi setiap orang yang ingin masuk ke dalam pemerintahnya meskipun itu sangat kompeten sangat kompeten orang ini tetapi jika orang tersebut meskipun kompeten tetapi dia tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan sang penguasa maka sang penguasa menutup pintu rapat-rapat terhadap orang tersebut perhatian utama penguasa pada tahap tirani ini ditujukan untuk kepentingan bagaimana mempertahankan dan memenangkan keluarga-keluarga mereka jadi keluarga-keluarga ditempatkan pada posisi-posisi strategis di dalam kehidupan bernegara dalam jabatan-jabatan bernegara yang ada di dalam negara itu ditempatkan kerabat-kerabat mereka penguasa pada tahap tirani ini syarat dengan KKN korupsi, korusi, dan nepotisme orang tidak bisa menduduki jabatan-jabatan strategis manakala tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan sang penguasa tahap selanjutnya adalah tahap sejahtera ketika penguasa sudah berhasil menggalang kekuatan dengan mengempatkan kerabat-kerabat mereka di dalam sistem pemerintahan yang ada maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi kenikmatan-kenikmatan materi para kehidupan para raja termasuk para pembantu-pembantumu hidup dalam gerimang karta bahkan termasuk wanita perhatian penguasa pada tahap sejahtera ini adalah dia senantiasa ingin membangun negara dalam rangka mengeret keuntungan dari pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari membangun negara tersebut di tahap sejahtera ini misalnya dia membangun membangun irigasi membangun area-area pertanyaan itu dalam rangka apa dalam rangka sesungguhnya ini mengeruh keuntungan yang sebesar-besarnya dan aktivitas pembangunan yang mereka jalankan dia ingin menikmati kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang megang, kehidupan yang berpoyak-poyak betul bahwa pada tahap sejahtera ini ada perhatian penguasa untuk melakukan kelihatan pembangunan akan tetapi pembangunan yang dilakukan itu dalam rangka untuk mengeruh keuntungan sebesar-besarnya dari aktivitas pembangunan yang dijalankan tahap yang keempat adalah tahap hidup tentram dan damai pada tahap ini penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang dibangun oleh para pendahulunya sudah masuk generasi berikutnya ini bukan lagi generasi yang berhasil merebut kekuasaan dari penguasa yang ada sebagainya pada tahap kepuasan hati tentram dan damai ini penguasa sudah terlena dalam gelimang harta yang mereka nikmati dari aktivitas pembangunan yang terjadi di negara ini dia sudah merasa puas dengan apa yang mereka capai dalam aktivitas pembangunan yang dijalankan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pendahulunya generasi kedua ketiga fokus perhatian dari penguasa pada tahap keempat ini adalah bagaimana menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dipangun oleh pendahulunya dia tidak lagi terfokus bagaimana melaksanakan kegiatan pembangunan dia tinggal menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah didesain dirancang oleh penguasa atau kerabat mereka yang berkuasa sebelumnya untuk orang tua mereka yang berkuasa sebelumnya aktivitas pembangunan nyaris tidak terjadi pada tahap keempat ini tahap selanjutnya adalah tahap hidup poros dan berlebihan pada tahap ini pemerintah atau penguasa menjadi perusaha kewarisan pendahulunya mereka betul-betul melakukan pemuasan-pemuasan nafsu dan kesenangan terhadap materi dan berbagai hal yang mereka nikmati dari kegiatan pembangunan pendahulunya negara pada saat ini sebenarnya berada dalam kehidupan yang sangat kerobos karena aktivitas pembangunan nyaris tidak ada yang ada adalah nikmati kue-kue pembangunan yang sudah direcay oleh generasi awal yang berhasil meruntukkan penguasa yang sebelumnya penguasa yang ada pada saat ini hidup dengan boros hidup dengan geliman harta yang luar biasa penguasa hidup dengan istri-istri selir-selir yang ada di sekeliling mereka hingga mereka lupuk untuk memperhatikan aktivitas pembangunan termasuk memperhatikan pertahanan negara berada dalam posisi yang sangat rentang untuk runtuh ataukah digantikan oleh masyarakat yang selama ini mereka kuasai inilah lima tahap proses timbul tenggelamnya sebuah civilisasi tahap kelima inilah tahap di mana sebuah kekuasaan menuju kepada kantoran ketika para penguasa hidup boros dan berlebihan dan tidak lagi terfokus untuk melaksanakan aktivitas pembangunan tetapi mereka hanya menikmati apa yang dilakukan oleh pendahul-pendahulunya dari tahap-tahap yang saya sebutkan tadi lima tahap proses timbul tenggelamnya sebuah civilisasi dalam pandangan Ibnu Khaldun ini memunculkan tiga generasi generasi yang pertama adalah generasi pembangun pada generasi pembangun ini ditandai dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh penguasa dan kekatan solidaritas itu sangat luar biasa sangat kuat kenapa? karena mereka baru saja merebut kekuasaan dari dinasti atau penguasa sebelumnya atau pemerintahan sebelumnya solidaritasnya begitu kuat karena mereka tidak mau kekuasaan yang baru-baru mereka merebut akan direbut kembali oleh dinasti atau pemerintahan yang ada sebelumnya jadi ada solidaritas yang dibalut ketulusan jadi para bawahan itu itu tunduk dan tulus untuk mendukung otoritas penguasa yang berhasil merebut kekuasaan dari pendahulunya para rakyat para prajurit itu memiliki tindakan yang tulus tunduk di bawah otoritas kekuasaan yang didukung mereka sangat mendukung pemerintahan yang baru saja mereka bantu untuk merebut kekuasaan dan perjalanan selanjutnya memasuki generasi kedua atau generasi penikmat dalam istilah imukadun pada generasi kedua ini dimana anak yang karena jasa-jasa orang tuanya diuntungkan secara secara ekonomi dan politik karena mereka berhasil menduduki tata menduduki singgah sana pemerintahan karena orang tua mereka berhasil meningkirkan kekuasaan sebelumnya secara politik dan ekonomi secara sisi ekonomi juga diuntungkan karena generasi awal ini sudah mulai melakukan aktivitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dari aktivitas pembangunan itu mengalir surfus ekonomi yang dinikmati oleh generasi kedua sehingga secara ekonomi dan politik generasi penikmat ini diuntungkan oleh sistem kekuasaan yang diwariskan dari para leluhur mereka oleh karena generasi kedua ini tidak terlibat secara langsung dalam pahit getirnya perjuangan dalam merebut kekuasaan dari dinasti sebelumnya atau pemerintah sebelumnya sehingga mereka tidak memiliki kepekaan terhadap kepentingan-kepentingan bangsa dan negara mereka mulai agak rendah kepekaannya untuk kepentingan bangsa dan negara beda dengan generasi awal yang berhasil merebut kekuasaan dari sang penguasa itu memiliki mereka memiliki kepekaan yang sangat tinggi kenapa? karena mereka tahu betul bagaimana pahit getirnya perjuangan bagaimana pahitnya kehidupan mereka ketika mereka dikuasai oleh dinasti atau pemerintahan sebelumnya sehingga ketika mereka merebut kekuasaan ada upaya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ada upaya untuk membangun kepentingan bangsa dan negara nah dan tahap selanjutnya memasuki tahap yang ketiga atau generasi ketiga dimana generasi ketiga ini tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara jadi generasi kedua meskipun sudah memiliki tingkat kepekaan yang rendah terhadap negara tetapi mereka masih memiliki kepekaan kepekaan terhadap bangsa dan negaranya karena kenapa karena di waktu kecil dia mungkin masih melihat orang tuanya berjuang di dalam merebut kekuasaan meskipun dia tidak terlibat secara langsung bedah bedah halnya dengan generasi ketiga ini yang memang sama sekali hanya melihat bagaimana negara sudah berkembang bagaimana negara sudah maju kalau generasi kedua generasi penikmat dia masih melihat bagaimana orang tuanya melakukan aktivitas pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dalam rangka menciptakan kepentingan dan mencipta bangsa dan negara dia masih melihat orang tuanya bekerja seperti itu generasi ketiga ini tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara dia hanya melihat bagaimana peradaban peradaban yang dibangun oleh generasi pendahulu mereka dia tidak melihat bagaimana pemerintah sebelumnya bersusah payah melakukan kegiatan kegiatan pembangunan dalam rangka untuk mensejahterakan bangsa dan negara atau mensejahterakan masyarakat generasi yang ketiga ini atau generasi yang tidak memiliki hubungan emosional dengan negara itu hidupnya hanya menghambur-hamburkan kesejahteraan kesejahteraan yang mereka nikmati dari dari kekuasaan yang melekat pada mereka aktivitas pembangunan nyaris tidak lagi dilakukan oleh generasi ketiga ini reka bebas melakukan apa saja dan menghambur-hamburkan harta dan apa saja yang mereka miliki sehingga tidak memiliki hubungan emosional karena mereka tidak memiliki hubungan emosional dengan negara nah di generasi ketiga inilah posisi negara berada dalam keadaan keropos berada dalam keadaan yang sangat lemah dan sangat potensial diruntukkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam atau yang ada di sekitar dinasti tersebut atau kekuasaan tersebut atau penguasa tersebut atau masyarakat yang dikuasai selama ini nah kemunculan peradaban baru biasanya diikuti oleh kemunduran suatu peradaban lain ini diungkapkan oleh Ibn Khaldum dalam bukunya Muka Adima meskipun Muka Adima tapi tebalnya sangat tebal lebih tebalnya kitab suci akuran nah jadi kemunculan peradaban baru itu biasanya diikuti oleh kehancuran peradaban lain nah begitu terus begitu terus hidup ini senantiasa silih berganti berganti dengan senantiasa melewati tahap-tahap tertentu dan dalam pandangan Ibn Khaldum lima tahap lagi timbul tenggelamnya sebuah peradaban sebuah masyarakat nah dia senantiasa berulang ketika muncul peradaban baru maka sesungguhnya dia mematikan peradaban yang lain ketika runtuh singasari muncul majapahit yang menggantikan singasari pernah mencapai kejayaan kemudian digantikan oleh majapahit begitu terus begitu terus dalam pandangan Ibn Khaldum tahapan-tahapan itu selantiasa berulang dan begitu seterusnya kehidupan ini tidak selamanya orang berada diatas tapi kadang orang berada di bawah itulah kesan kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Ibn Khaldum dalam teori ashadiannya atau teori tentang timbul tenggelamnya sebuah masyarakat sebuah peradaban sebuah sivilisasi senantiasa mengalami proses perubahan yang berputar berputar seperti roda hidup ini ibarat roda yang berputar kira-kira seperti itu dalam pandangan Ibn Khaldum saya kira ini yang bisa sampaikan mengenai sekilas pemikiran Ibn Khaldum terkait dengan kondisi masyarakat atau kondisi bagaimana timbul tenggelamnya suatu masyarakat atau suatu pemerintah demikian semoga ini bermanfaat bagi sahabat semua yang menonton channel youtube saya jangan lupa subscribe dan like channel youtube saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh